Profil Yeldi Sembako namanya terseret kasus dugaan penipuan. Komedian Tanah Air 1 ini memang sedang menjadi pembicaraan berbagai media. Sebab komedian dan artis Indonesia ini dilaporkan oleh pihak suatu event organizer. Pada 26 Agustus 2023, perusahaan Yadi yaitu PT Gudang Artit membuat event festa rakyat. Setelah event tersebut, ia mendapat tudingan tidak membayar event organizer dan beberapa pihak. Bahkan pihak I.O. melaporkannya atas kasus penipuan hingga sebesar 200 juta rupiah. Saat itu Yadi ternyata memberikan cek kosong yang ia tanda tangani atas perintah komisarisnya Gus Anom. Karena alasan itulah, kini Yadi justru melaporkan Gus Anom ke polisi. Ia pun juga merasa sangat kecewa dengan Gus Anom karena ia sudah sangat percaya dengannya. Nama Yadi Sembako mungkin sudah tidak asing lagi di telinga sebagian banyak orang. Sebab ia merupakan seorang pelawak sekaligus pemeran yang cukup populer di Indonesia. Berikut akan kita bahas mengenai profil artis ini secara singkat mulai dari biodata hingga karirnya. Yadi lahir di Jakarta pada 17 Juli 1973 yang berarti sekarang usianya sudah 50 tahun. Nama aslinya ternyata bukannya terkenal saat ini namun bernama Suryadi Ishak. Ia sudah menikah dengan istrinya yaitu Yulia Ardi dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Profil Yadi Sembako sebelum memasuki dunia hiburan, ia bekerja menjadi sopir akhipatrio. Kemudian dunia hiburan terutama komedi mulai mengubah karirnya. Ia naik ke panggung komedi nasional bersama Eko, Parto, dan Arki Patrio lewat program Ngelaba. Yadi juga pernah bergabung dengan grup Sembako bersama dengan Kiwil dan Marufi. Hal tersebut lantas membuat karirnya di dunia komedi semakin naik dan terkenal di Indonesia. Karirnya bahkan juga merembet bukan hanya menjadi seorang komedian atau pelawak saja. Pada tahun 2008 untuk pertama kalinya, ia di Sembako membintangi beberapa film layar lebat. Sejak saat itu ia menjadi lebih sering membintangi berbagai film dan serial TV. Selain itu, ia juga membintangi beberapa serial TV yang membuatnya semakin terkenal. Sebuah saja tendangan si Madun, Abdel, dan Timon masih bukan superstar dan lainnya. Bukan hanya menjadi komedian maupun pemain film dan serial saja, Yadi juga pernah menjadi presenter. Bahkan, ia pernah menjadi pemawacara atau presenter dalam beberapa acara televisi. Demikianlah pembahasan mengenai profil Yadi Sembako yang tengah terseret kasus penipuan.